Intro Tim gabungan di Tres Nerkoba, Polda, Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dari perairan Selat Malaka sabu 24 kg yang terbungkus plastik tersebut berhasil diamankan polisi dari 2 orang nelayan di 2 lokasi berbeda pengungkapan ini bermula dari menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat adanya tas berisi narkotika ditemukan nelayan di perairan Sungai Barumum Tanjung Lumba-Lumba, Pantah Timur, Pulau Sumatera dengan menggunakan 2 boot personil Polsek Panai tengah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan nelayan tersebut dan berhasil menyita 20 bungkus sabu yang disimpan nelayan Kasat narkoba Polres Tabuhan Batu AKP Martuala Sisi Tepung menyebutkan dari pengembangan kedua tersangka ini akhirnya dapat disita lagi 4 bungkus narkotika sabu yang telah disisikan sebelumnya dengan tujuan untuk dijual nantinya sebagai modal usaha Kedua nelayan tersebut dipersangkakan dengan hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara Tim gabungan di Tres Narkoba Polda Sumut dengan Polres Lebuhan Batu masih melakukan pengembangan ada tidaknya keterlibatan keduanya dengan jaringan peredaran narkoba Tidak ada temuan, ini adalah kerja keras dari anggota di lapangan yang mendapat informasi pada tanggal 22 sekitar pukul 17.00 WIB dua orang personil Polsek Panai Tengah mendapatkan informasi adanya tas yang jatuh di tengah laut sehingga informasi ini dilakukan penyelidikan penyelidikan ya dan diketahui orang yang mengambil tas tersebut sehingga dilakukan tindakan kepolisian berupa penyitaan ya dari awalnya dua orang nelayan dijadikan saksi ya sehingga ya atas perintah Direktur Narkoba Polda Sumut dan juga Kapolres Lebuhan Batu supaya melakukan penyelidikan secara intensif dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampo Bolon melaporkan selamat menikmati